Saudara perundungan dialami seorang remaja di Medan Sumatera Utara hingga menyebabkan sejumlah luka di sekujur tubuhnya. Menurut pihak sekolah, tindakan itu dilakukan oleh teman korban beserta dengan alumni. Curahan hati anggota keluarga korban perundungan di media sosial menyita perhatian warga net. Korban yang masih duduk di kelas 1 sekolah menengah atas di Medan Sumatera Utara menjadi korban tindak kekerasan dari sekitar 20 orang yang merupakan teman dan alumni sekolahnya. Perundungan terjadi Jumat 24 November, lantaran korban dilarang berteman dengan siswa sekolah lainnya, serta korban menolak masuk ke dalam geng motor. Menanggapi kasus perundungan yang menimpa siswanya, wakil kepala sekolah sekolah sekaligus Humas Madrasa Aliah yang terkait akan membantu mengusut tuntas kasus ini. Sudah sempat kita dengar viral melalui mesos itu memang benar adanya. Jadi itu masalah itu adalah masalah mat 1 namanya. Dan tanggapan masuk dalam hal ini ya tetap itu diproses, diproses tetap diproses dengan pasti melibatkan orang tua dan si pelaku, juga siswanya memang pelakunya selama ini yang kita dengar ya dari mas 1 juga. Ataupun ada, kita dengar juga dari alumni, alumni mas 1. Itu yang kita sayangkan. Orang tua korban kini juga telah membuat laporan polisi tipel restabes Medan. Dedy Zulkifri Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Kita pantau bagaimana perkembangan kasus perundungan. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Dedy Tarigan di Medan, Sumatera Utara. Dedy, jadi bagaimana dengan kondisi remaja yang menjadi korban perundungan ini? Apakah kondisinya sudah mulai membaik, Dedy? Ya, terima kasih Adi Ziz. Selamat pagi saudara. Pasca mengalami perundungan dan juga kekerasan yang dialaminya, beraktur-aktur kondisi fisik sudah mulai pulis, namun tetap dibutuhkan perawatan dan pemeriksaan. Salah satunya adalah bagian tangan yang disudut oleh busi yang membentuk inisial grup mereka, grup yang melakukan tersebut. kemudian juga hal-hal lainnya terkait fisik. Namun, Adi Ziz, di samping mendapat keterasan secara fisik juga, korban juga mendapat ancaman. Hanya karena permasalahan, korban berteman dengan sejumlah siswa yang merupakan lawan dari kelompok yang ada di sekolah mereka. Jadi, sampai saat ini, korban masih mengalami trauma dan masih dalam pendampingannya orang tua, Adi Ziz. Oke, itu artinya sampai saat ini, kondisi korban tidak hanya mengalami kekerasan fisik, tapi juga kemudian mendapatkan ancaman dan juga masih trauma. Lalu bagaimana sikap dari pihak sekolah dan juga dinas pendidikan? Apakah sudah ada tindak lanjut soal ini, Deddy? Ya, Adi Ziz, setelah adanya laporan seperti ini, pihak sekolah juga terus bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk melakukan pengusutan siapa-siapa saja si rekan-rekannya maupun juga beberapa alumni yang diduga bagian dari kelompok yang ada melakukan pendidikan tersebut. pihak sekolah juga sudah datangin keluarga untuk menjumpul juga korban dan meminta juga karena dari sekolah tersebut juga merasa juga khawatir dengan kelompok geng keterasan yang ada di sekolah mereka namun mereka tidak memiliki bukti dan berharap pihak kepolisian dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah tersebut hingga tidak tergulang lagi hal-hal tersebut, Adi Ziz. Oke, ini berarti melibatkan siswa sekolah, kemudian juga alumni dari sekolah tersebut. Nah, untuk pelakunya apakah sudah kemudian diproses karena ini menyangkut di bawah umur begitu? Bagaimana proses hukumnya? Ya, Adi Ziz, mengingat para pelaku hampir sebagian besar rekan yang ada di sekolah tersebut juga mungkin ada sebagian juga dari satu kelas korban namun hal ini juga dipimpin oleh alumni yang sudah berpuliah dan pihak kepolisian juga cukup berhati-hati melakukan pendekatan dan bahkan pemeriksaan terhadap di juga pelaku pun tidak dilakukan secara serampangan mengingat beberapa korban juga mengajak anak-anak namun juga polisi mengejar kalau memang yang merupakan alumni tersebut yang sudah melewat tempat kemur untuk mempertanggung jawab pada hal tersebut. Dari informasi yang kita dapat memang pihak kepolisian sudah memeriksa beberapa orang dari rekan korban. Adi Ziz. Oke, tentu kita harapkan ada keseriusan dan juga perhatian khusus dari Polda Sumatera Utara untuk menangani kasus ini karena supaya apa ya bisa dikatakan perundungan-perundungan semacam ini tidak terjadi lagi. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV. Deddy Taragan melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.